Polisi meringkus tiga pelaku penodongan di wilayah kembangan Jakarta Barat. Seorang di antaranya adalah wanita untuk menarik perhatian korban. Mereka kerap beraksi menggunakan bajai sekaligus membawa sebilah pisau. Inilah tiga pelaku penodongan yang dibekuk aparat polose kembangan Jakarta Barat. Mereka biasa beraksi menggunakan bajai dan membawa sebilah pisau untuk mengancam korban. Dua tersangka pria berperan sebagai sopir bajai dan penumpang sekaligus eksekutor. Sedangkan seorang pelaku wanita bertugas menarik perhatian korban. Ketiganya kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.